ini sambung nyawa namanya sambung nyawa coba, kalau ibu sakit disambungkan nyawanya disambungkan ini binahong bisa bersambung itu bisa untuk muka bisa untuk tulang-tulang yang sakit-sakit tulang itu dikasihlah binahong semua tanaman ini berbeda tolong mbak, ini minta rosemary yang tuanya aja yang bawah di apa, sedikit-sedikit dikasih dibagiin sedikit-sedikit aja, potong-potong aja mbak ini daun bin, berbeda ya ini binahong dilalap bisa ya, dilalap jadi pecel itu, pecel jangan pakai kol kol lagi, kentang lagi karena kol ditanam dengan pesticida kecuali menanam sendiri di min yang lain jadi semua pecel itu dikasih sedikit-sedikit aja ya, binahongnya jarak pagarnya kemudian rosemary-nya, daun min-nya bangun-bangun-nya apalagi sawit-nya sambung bawah-nya ada banyak sekali yang bisa dimakan pikiran ibu-ibu hanya satu kalau bikin pecel apa? kol kalau bakal bayang rumpun 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 nah sekarang pisahkan itu berubah kolam makan ibu-ibu dengan kalau pecel itu bisa apa aja gitu ya dan itu mana? enggak, bukan ini jarak sayur jarak pagar jarak sayur ini enggak beracun ini ini malah yang sedang keren ya, karena untuk tulang ya untuk kalsium ya, kalsium tinggi di jarak pagar ini jam berapa bu? jam berapa? itu bu, bijinya ada tuh? tidak, ini step ya, ini step cuma masukin aja ke tanah nah ini hebatnya tanaman-tanaman di sini tuh sekali lagi tidak merepotkan tinggal cari aja yang step atau yang tinggal masukin kayak begini di step aja ini nih di step truck masuk aja masukin tanah ini pegagan ya, pegagan macam-macam semua bisa dimakan terima kasih ibu-ibu selamat makan ada mie satu dan ada ada apa? telur telur antanan silahkan sampai bertemu nanti selamat menikmati